Sampai jumpa di video selanjutnya Nah saya ada di depan pedoknya Putra Anugra Racing Division atau PARD Wonogiri Ini banyak banget yang request untuk belusukan di pedoknya tim Orange asal Wonogiri yang ownernya itu Fritz Johannes So sekarang saya mau belusukan di pedok PARD ini Ayo ikuti terus dan jangan lupa sebelum nonton full ini, sub-date dulu ya Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah pedoknya Putra Anugra Racing Division Di sini ada 3 motor ya Ada motornya 50, motornya Rapid Topan Ini motornya Faisal Sidul lagi di oprek sama Mas Leon Chandrasan Mekanik dan ini ada motornya Sandor Tole Nah kita sekarang sama managernya Halo Mas! Ini managernya tim Putra Anugra Racing Division Mas siapa namanya? Billy! Mas kita boleh nggak keliling-keliling melihat pedoknya itu ada apa aja? Boleh! Oke siapa! Ini motor semua di sini ya Mas ya? Oke! Ini kalau dibongkar tadi kesilakan atau? Satu tadi ada Oli Terus.. Oh.. Jadi motor Faisal Sidul itu tadi jatuh Nah Oli.. Siapa? Terus selain 3 motor ini ada motor cadangan nggak Mas? Kalau motor cadangan nggak ada.. Cuma mesinnya ada.. Terus kita boleh masuk ke belakang ya Mas ya? Oke.. Di belakang ini adalah yang lagi menyiapkan ban roda Ini setelah semua di sini ya Mas? Belakang ini semua komplit Ini ada.. Mekanik sedang mempersiapkan mesin Untuk mesin cadangannya itu bawa berapa Mas? Satu motor satu mas Satu motor satu mesin cadangan Kalau.. Ini ban biasanya bisa bawa berapa Mas? Pergi kan.. 25 Habisnya 25 Tapi bawanya lebih dari itu Ini kalau repair mesin cadangan juga harus siap semua Mas? Atau siap Ada rusak satu Bikin lagi.. Oh.. Sekembangkan cadangannya Untuk mesin sendiri dari.. Pemikinan restek nggak Mas ya? Oke.. Semua alat-alat juga.. Ini di sini ya Mas ya.. Terus.. Untuk.. Di mobil itu ada.. Pelek Semua CPP.. Semua CPP.. Semua.. Semua di sini.. Apa aja Mas? Sebutin dong coba.. Misontonya.. Tepat ya Bang.. Untuk engine ya.. Tata-ata.. Block piston.. Block piston.. Dalaman mesin ada.. Ini rasio.. Semua lengkap lah.. Hampir semua.. Baru itemnya ada.. Hmm.. Ini yang paling banyak itu yang tersedia apa Mas? Paling.. Piston.. Paling banyak.. Piston.. Paling banyak piston.. Untuk yang lainnya nggak terlalu banyak ya.. Karena mungkin yang paling sering ganti itu.. Mungkin yang paling sering ganti itu.. Nah ini ada satu mesin yang masih dibungkus ini.. Ya sudah.. Mesin cadangan juga.. Oh cadangan juga.. Kalau sudah selesai.. Di wrapping gitu.. Oh gitu.. Biar.. Biar dia masuk.. Otoran.. Kalau sudah selesai gitu.. Lalu untuk pembalap sendiri.. Istirahatnya di mana Mas? Ada di sini Mas.. Oh.. Oh iya.. Ya.. Kita lihat.. Ini berbeda dari.. Sirkit-sirkit lainnya ya Mas.. Ya karena.. Memang.. Otoran sinyal CVD begini ya.. Oh.. Ada gurnya.. Ada gurnya.. Gurnya biar bisa.. Mata aja.. Lalu lebih enak ya Mas.. Lebih sejuk daripada ini ya.. Iya Mas.. Ini pembalapnya.. Lagi lagi ada itu Mas.. Ada Chandra.. Ada Rafi Topan tadi.. Abis makan Bebek Sinjai.. Nah.. Ini yang paling sejuk.. Yang paling sejuk ini.. Kenapa? Ada ininya soalnya.. Nah.. Yang bikin sejuk.. Oh.. Bikin sejuk ya Julia.. Ya.. Itu yang bikin kamu ngegas juga.. Balap juga karena itu.. Iya.. Lebih semangat.. Lebih semangat.. Katanya butuh.. Butuh.. Buat nikah.. Nikah sama siapa? Hah.. Sama siapa? Sama yang sejuk tadi.. Oh.. sama yang ini.. Berarti ini standar ya Mas.. Ada kursi buat pembalap.. Kursi meja.. Buat heleng.. Sama siapa.. Rawasan buat heleng.. Terus ada yang berbeda itu.. Kursinya itu ya Mas.. Yang.. Main kursi gaming.. Main kursi gaming.. Oke.. Kita lihat kayak gimana kursinya.. Ini.. Kursi gaming.. Ini.. Woy.. Ini spesial ini.. Hanya aja di timnya.. PAD.. Asal Puh.. Pelem.. Kursi gaming.. Ini lebih nyaman atau enggaknya.. Kita tanya ke pembalapnya.. Pan.. Pakai kursi gaming seperti itu.. Lebih nyaman apa enggak? Lebih nyaman.. Jauh.. Standar MotoGP.. Oh.. Standar MotoGP.. Kursinya kayak gitu juga.. Sama.. Woy.. Mantap.. Hanya ada di.. Merdi Resi.. Lanjut tahun depan.. Lanjut ke 10 tahun.. Lanjut ke 10 tahun.. Oh enggak.. Hahaha.. Faisal C2 juga.. Gimana.. Modal nikah ya.. Lanjut.. Lanjut TRD.. 2020.. Kalau pakai kursi itu lebih nyaman apa gimana? Lebih relax.. Relax.. Mana sama ada kasur misalnya? Lebih relax itu.. Beneran.. Beneran.. Iya.. Karena bisa buat muter-muter.. Kalau kasur nggak bisa buat muter-muter.. Oke.. Iya.. Kasur sih bisa buat.. Iya.. Terban aja.. Ini bisa buat muter-muter.. Selain itu.. Service car dari PRB juga berbeda.. Bodinya mengalami rombakan tuh.. Ini.. Standar mobil apa mas? Ya.. Tetap.. Yang terkemah dimodifikasi ulang.. Untuk.. Belakang sama semua.. Dari depan.. Separa sampai belakang.. Sudah dimodifikasi.. Jadi sebenarnya truk biasa.. Cuma dimodifikasi bodinya.. Awalnya ini truk kayu.. Awalnya truk kayu.. Dimodifikasi.. Jadi seperti.. Ini kenal potnya beneran apa enggak mas? Variasi.. Hahaha.. Variasi ternyata kayaknya.. Terima kasih.. Mas Jili udah ngajak kita muter-muter ya.. Thank you subscribe buat PRB.. Sampai ketemu di video berikutnya..